Salah kalau ada orang yang bilang, orang Islam itu suka sara, sara, tau sara, membawa-bawa suku agama dan ras, rasis, tidak, karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan rasis. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa, Antum tau gak lah gitu, Antum gak pernah sekolah minggu ya. Wah gak pernah tau dia, Alhamdulillah tapi bagus dia gak tau, kalau tau bahaya. Lagu-lagu itu banyak menggambarkan tentang keislaman gitu loh. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arief Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita kembali lagi belajar, ber-upload dan juga membahas tentang Ustadz-Ustadz yang sibuk untuk mengurusin agama Kristen. Dan salah satunya dicuplikan tadi yaitu Ustadz Tante Ahmad Kainama. Kenapa saya tambahkan Tante teman-teman sekalian karena memang mulutnya kayak mulut perempuan ya. Saya bukan tidak suka dengan beliau, tetapi karena memang sering memberikan berita-berita hoax tentang Kristen ya. Menjelekan kekristianan dan suka ya membahas Kristen di ceramah-ceramanya. Jadi teman-teman sekalian, pada videonya kali ini dia sedang mengajarkan sebuah lagu ya kepada umat muslim ya. Dan katanya di semua lagu-lagu Kristen itu sedang ya artinya membahas tentang Islam gitu ya. Jadi mereka lebih melakukan apa yang diajarkan dalam Kristen kata dia ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin penasaran, mari sebelum kita berkomentar lebih jauh, kita tonton videonya terlebih dahulu. Agar kita bisa memberikan komentar bersama-sama. Berikut videonya. Artinya hasil anggur yang terbaik. Kalau ingat-ingat gitu, kita jadi ngomongnya, jadi kayak gitu. Sudara, sudara. Dan nanti bilang, kau telah dilawat oleh itu ya, sudara. Oh, maka sudara. Salah kalau ada orang yang bilang, orang Islam itu suka sara. Sara, tahu sara. Membawa-bawa suku agama dan ras. Rasis, tidak. Karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan rasis. Tuhan cinta segala bangsa, segala bangsa. Antum tahu gak lah gitu? Antum gak pernah sekolah minggu ya? Wah, gak pernah tahu dia. Alhamdulillah, tapi bagus dia gak tahu. Kalau tahu bahaya. Lagu-lagu itu banyak menggambarkan tentang keislaman gitu loh. Kulit kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Bapaknya tahu pasal lagu. Bos, tahu ya? Ya gak mungkin gue tahu dong. Tahu ya? Alhamdulillah. Jadi, Islam itu tidak mempersalahkan loh. Islam menyetujui statement-statement mereka. Benar ya? Kalau ku hidup cuci, tidak turut dunia. Kutau Tuhan, pasti buka jalan. Orang Islam menyetujui itu. Kalau ku hidup cuci, tidak turut dunia. Tidak berbuat maksiat. Maka Allah pasti buka jalan dengan masalah kita. Kurang apa lagi orang Islam? Sampai lagu-lagu mereka aja kita yang jalanin. Lagu mereka kita yang jalanin. Orang Islam tiap subuh itu menjemput berkah dari Allah. Lagunya ada di mana? Di sana. Mereka bilang, setiap pagi subuh ketika hari masih gelap. Aku menyambut karya tanganmu, ya Allah. Ya, teman-teman sekalian itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Ahmad Kainama. Kalau Pak Doktor Deki Nganas sebutnya Nona. Ya, Nona Kainama. Nah, teman-teman. Luar biasa sekali ya. Secara tidak langsung, dia sedang menceritakan tentang indahnya Kristen. Yang suka menyanyi untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang suka ya tentang perbedaan. Dan tidak suka untuk menceritakan orang lain. Karena dia hanya berfokus untuk mengajarkan ajaran-ajaran Alkitabiyah kepada umatnya. Itulah yang kita ajarkan teman-teman sekalian. Dan ini yang kami lakukan sebagai tokoh-tokoh agama Kristen. Nah, teman-teman sekalian. Tadi yang menarik bahwasannya sangat salah katanya. Jika dituduhkan kalau Islam itu diajarkan tentang rasis. Diajarkan untuk hal-hal yang tidak benar ya. Tetapi teman-teman sekalian mungkin Kainama mencoba mentutupi hal itu ya. Padahal pada kenyataannya Islam ini ada begitu banyak sekali yang radikal. Ajaran-ajaran para Ustadz-Ustadz seperti Abdul Somad. Ini sudah terkenal-terkenal teman-teman. Bahkan Kainama ini sendiri pun di video-video yang lain juga mengajarkan rasis untuk membenci orang Kristen. Menghina agama lain. Menjelekan agama lain. Ini sudah makanan sehari-hari daripada umat Islam yang mereka terima dari Ustadz-Ustadznya. Mencacimaki pemerintah, menjelekan pemerintah gitu ya. Ini ajaran-ajaran para Ustadz Kandrun. Jadi teman-teman sekalian kalau Ahmad Kainama dia bilang salah kalau dituduhkan itu lalu. Kok ajaran yang memang terah-terangan di media sosial kok. Maka di channel TV Laskak Kristus ini sudah banyak kita bahas teman-teman. Tentang Ustadz-Ustadz yang radikal. Yang membenci Kristen. Menghina agama lain. Menghina pemerintah. Menjatuhkan pemerintah. Itu sudah terlalu banyak. Jadi teman-teman sekalian. Kainama berusaha untuk menutupi hal itu. Oke kita kembali kepada apa yang dibahas oleh Ahmad Kainama ini teman-teman sekalian. Katanya teman-teman sekalian tadi bahwa mereka justru melakukan ya. Mereka menjadi pelaku atas puji-pujian yang dilakukan oleh orang-orang Kristen setiap hari minggunya. Bahkan setiap hari teman-teman sekalian. Karena ketika orang Kristen memuji Tuhan itu pasti ya ada gitarnya, ada musiknya, dan ada nyanyian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan setiap ya lirik pujian yang dipacakan, yang dinyanyikan oleh Ustadz Kainama. Itu sudah mengandung firman Tuhan teman-teman sekalian. Mengandung firman Tuhan. Jadi secara tidak langsung kalau saya mau katakan Ustadz Kainama sedang mengajarkan tentang firman Tuhan kepada umatnya. Tapi umat Islam gak sadar loh ya. Di lain sisi dia menjelekan Kristen. Tetapi ya di video ini justru ya dia mengajarkan tentang ajaran Kristen yang penuh dengan kegembiraan lewat pujian, penganggungan setiap pagi kepada Tuhan Yesus. Teman-teman sadar gak kalian kalau Ustadz Kainama saat ini sedang merindukan ya. Sedang merindukan ajaran Kristen yang penuh dengan puji-pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Allah setiap harinya. Tapi dia di agama Islam teman-teman kan sudah dilarang keras. Tak boleh dilakukan-lakukan itu. Dalam terangan Ustadz Muncir menyampaikan demikian. Ini videonya. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighbar dinyanyikan, kalimat talbiah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang ini musik islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah gak musik mu'alaf? Nah teman-teman sekalian. Ustadz Muncir kan tidak setuju tuh. Kalau ada lagu-lagu ya Kristen dinyanyikan dalam masjid. Ataupun lagu-lagu Islam ya. Solawat-solawat misalnya dilakukan. Itu Ustadz Muncir menentang itu teman-teman sekalian ya. Jadi sangat terbatas mereka. Akhirnya Ustadz Kainama ini rindu dengan hal itu. Nah teman-teman poin penting yang saya mau sampaikan di akhir video ini. Ini komentar terakhir saya. Apapun itu tujuan daripada Ustadz Kainama untuk menceritakan tentang kekristenan kepada umatnya ketika ngaji atau ya mengajar ya. Teman-teman saya justru berterima kasih. Karena entah itu maksud karena untuk menjelekan Kristen no problem. Ataupun memang punya niat agar umat Islam mengenal kekristenan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dengan hal itu. Apapun motivasinya kita bersyukur. Kenapa? Karena Alkitab catat bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan. Entah itu karena egonya, karena itu kepentingan dirinya, entah itu karena penghinaannya menjelekan ayat-ayat firman Tuhan itu. Itu tidak penting kata firman Tuhan. Tapi yang terpenting di sana firman Tuhan telah disampaikan. Karena firman Tuhan ketika sudah disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan berbuah. Menghasilkan buah yang banyak. Dan tentunya akan banyak yang murtad. Akan banyak yang akan meninggalkan Islam dan masuk ke agama Kristen. Dan itu nyata terjadi di NKRI ini. Jadi teman-teman puji nama Tuhan. Biarlah video kali ini boleh memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.